Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian Semoga kalian selalu terhibur dan selamat mendengarkan Hei, harusnya kita bersyukur karena kita bisa menjadi manusia, ucap bayi kecil Hah, memang kenapakah, tanya naga kecil Harusnya aku yang bertanya kepadamu, sekarang cobalah kamu fikirkan, apa dia bisa minum seperti kita Atau apakah dia bisa menikmati wanita Ayolah, dengan ukuran tubuh seperti itu mana mungkin dia bisa menikmati hal yang kita nikmati, jelas bayi kecil Kakak benar, ular seperti ini juga belum tentu punya itu bukan Ucap naga kecil sambil terus menghindari serangan dewa ular itu Mendengar perkataan naga kecil, wajah dewa ular sangat jelek, itu adalah sesuatu yang membuat dia sangat sensitif dan sakit hati Karena itu, dia langsung membuka mulutnya dan mencoba untuk menelan naga kecil yang selalu menghindari serangan dari salah satu kepala dewa ular itu Mau menelanku, apakah kau layak, ucap naga kecil Naga kecil langsung menghilang sesaat mulut dewa ular itu akan menelannya, dan dia muncul di belakang dewa ular dengan bersiap menendang kepala dewa ular tersebut Buom, ah, dewa ular kesakitan akibat kepala belakangnya ditendang naga kecil, yang membuat dia langsung terbang diikuti dengan delapan kepalanya yang lain Buom, lihatlah, aku hanya menendang satu, tapi berhasil memasukkan sembilan angka sekaligus, memang sangat luar biasa, dan juga bagaimana mereka bisa mempunyai itu, ucap naga kecil Adikku, kamu harusnya tidak perlu menendang kepalanya, begitu bukan Bagaimana jika kamu merusak otaknya, dan kita tidak bisa memakan otaknya lagi, ucap bayi kecil agak mengeluh kepada naga kecil Iya benar itu, ayolah saudaraku, berhati-hatilah untuk tidak merusak dagingnya, apalagi otaknya, tambah sukun yang bertarung dengan dua tetua pedang bintang Naga kecil menepuk jidatnya karena lupa kalau mereka telah merencanakan untuk membakar dewa ular itu, jadi dia sungguh malu karena telah memukul kepala dewa ular itu Hei, aku tadi berencana memukul benda kecilnya, tapi aku tidak melihatnya, jadi tanpa sadar aku menendang kepala ular bodoh itu, ucap naga kecil agak mengeluh Kurang ajar, aku tidak akan memaafkan kalian, teriak ular berkepala sembilan itu dengan sangat marah, tiba-tiba energi mayat menyelimuti dewa ular itu, dan anehnya energi mayat dari para tetua keluarga Tian seperti terhubung dengan dewa ular itu Ah, jangan dewa ular, teriak pemimpin dari lima pedang bintang Ah, keempat leluhur dari keluarga Tian juga berteriak kesakitan Mereka semua berteriak kesakitan, dan perlahan berubah menjadi sekumpulan energi mayat, yang langsung terbang masuk ke dalam tubuh dewa ular Tidak terduga tiba-tiba sembilan kepala dewa ular berubah menjadi kepala naga dengan sayap, serta tubuh yang mirip dengan naga kecil dulu Oi, oi, ini bukankah sangat gawat? Perubahan dari dewa ular, membuat bayi kecil dan tiga lainnya mengerutkan kening mereka, itu telah mengingatkan mereka di saat melawan naga kecil yang dulu juga berubah seperti itu Ditambah lagi mereka juga ingat, kalau saat itu dewa api iblis menyatu dengan naga kecil untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa kuatnya Bahkan sekarang, mereka berlima dapat merasakan kekuatan dari dewa ular itu, tapi tidak begitu jelas dengan ranah apa dia sekarang Sial, tidak baik, dia hampir mencapai tingkat itu Fikir naga kecil dengan serius, saat dia merasakan aura kekuatan dari dewa ular, atau bisa disebut dewa naga berkepala sembilan Naga kecil adalah, dewa yang telah hidup di zaman kuno, jadi tentu dia lebih mengetahui ranah tingkatan kekuatan dewa ular tersebut Dari semua orang yang ada di sini, bahkan bisa dibilang dia dulu adalah salah satu dari dewa-dewi terkuat dari zaman kuno Kroar, hahaha, akhirnya tubuhku sempurna, ucap dewa naga berkepala sembilan, dengan suara yang keras Kalian para biadab, sekarang kalian tidak akan bisa lagi mengalahkanku, ini adalah kekuatan asliku Yang bahkan, hanya tuanku yang dapat seimbang saat melawanku dulu, ucap dewa naga berkepala sembilan Jadi waktu itu, darah dan energi yang dimasukkan ke dalam tubuhku oleh orang itu adalah milikmu Ucap naga kecil dengan serius Hahaha, iya, dulu tuan sengaja ingin menguji, apakah darahku layak untuk dipakai oleh makhluk lainnya, apa tidak Dan kebetulan saat itu, kau kalah dari kaisar harimau, yang membuat tuan mempunyai kesempatan untuk menjadikanmu tikus percobaan Jawab dewa naga berkepala sembilan menatap naga kecil Mendengar hal itu, wajah naga kecil menjadi merah karena marah, dan dia akan menyerang dewa naga berkepala sembilan itu Tapi dihentikan oleh bayi kecil yang memegang pundaknya Jadi kau yang membuat saudaraku menjadi begitu Aku benar-benar sangat ingin membunuhmu sekarang, ucap bayi kecil yang sekarang auranya penuh dengan kebencian Hahaha, kaisar harimau bodoh, kau jangan terlalu sombong Bukankah kau bertarung dengan dia dulu? Dan karena kaulah dia menjadi begitu, ucap dewa naga berkepala sembilan dengan jijik Aku memang mengalahkannya dulu, tapi aku tidak pernah menghinanya Karena, sejak aku bertempur pertama kali dengan saudaraku dulu Aku sudah menganggap dia sebagai saingan yang layak untukku Jawab bayi kecil dengan nada dingin Mendengar ucapan dari bayi kecil, wajah naga kecil menjadi lembut Dia tahu kalau bayi kecil memang bersikap nakal sepanjang waktu seperti dia Tapi di saat ini, jelas apa yang dia katakan adalah apa yang ada Jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam Naga kecil merasa, dia sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan dulu Dia membenci bayi kecil karena selalu kalah dengannya Semua itu karena, sejak kejadian terakhir perang zaman kuno dulu Kekuatan asli dari naga kecil telah tersegel sampai sekarang Tapi dia juga bersyukur, karena, apa yang dia lakukan dulu dapat membuat dia mempunyai saudara-saudara yang layak untuk dia akui Kau lucu, kalian sungguh lucu Saingan, sahabat, teman, keluarga, apa-apaan itu Yang jelas kalian semuanya biadab Hal itulah yang membuat kalian lemah Karena itulah kalian selalu menjadi makhluk rendahan Hati kalian benar-benar terlalu lembut, teriak dewa ular yang sangat menghina kaisar harimau dan naga kecil Hati yang lembut, itu juga bagus, tapi kau salah satu hal Apa yang kau katakan tadi adalah, hal yang menjadi kekuatan bagi kami semua Jadi, meskipun hal itu menghalangimu menjadi kuat Tapi bagi kami semua, itulah yang menjadi kekuatan kami Balas bayi kecil dengan senyum bangga terlihat di wajahnya yang tampan Bahkan naga kecil dan tiga saudaranya yang lain juga tersenyum Seolah mereka setuju dengan pendapat bayi kecil Hanya wajah dewa naga berkepala sembilan yang agak jelek melihat sikap tegas mereka Hahaha, apa yang dikatakan saudaraku benar Sekarang mari kita tunjukkan, apa yang disebut kekuatan ikatan persaudaraan Ucap Long Aotian dengan senyum bangga di wajahnya Semuanya, sudah saatnya kita serius Ingat kataku, tidak ada lagi yang harus disembunyikan dari alam ini Ucap Bing Zhao yang berdiri di tengah mereka Hahaha, iya, mari kita buktikan Kalau empat, oh tidak Lima berandalan jauh lebih kuat dari empat berandalan dulu Tambah sukun dengan tertawa bahagia Kelimanya merasa sangat senang Dan bangga memiliki ikatan satu sama lain Jadi, bagi mereka, bertarung bersama adalah hal yang indah dalam hidup mereka semua Baiklah, akan kutunjukkan apa itu naga langit Ucap naga kecil dengan senyum bangga di wajahnya Bertarung, teriak naga kecil Roar, muaom Baik kecil dan naga kecil tiba-tiba berubah ke wujud asli mereka Lalu didahi sukun tiba-tiba muncul sebuah tanda seperti panah Yang diikuti dengan perlahan tubuh sukun juga tiba-tiba berubah menjadi serigala putih raksasa Dan wujudnya itu sama besarnya dengan wujud bay kecil Dan naga kecil yang telah berubah ke bentuk asli mereka Awu Di saat teriakan serigala itu menggelagar di langit Langit langsung berubah menggelap dan petir pun turun ke bawahnya Di alam elf saat Dewi Elf sedang berdiri Dia memandangi musuh yang menghalangi jalannya dengan wajah kesal tiba-tiba menjadi bergetar Dia melihat ke pohon yang berada jauh di dalam tempat segel leluhur elf berada Pohon itu adalah tempat di mana sukun dulu pernah berlatih di dalamnya Buaom Pohon itu bergetar dan warna dari pohon itu juga berubah Cuaca di alam elf seketika itu juga turun salju Merasakan hal itu Seluruh leluhur dan tetua tertinggi suku elf langsung melihat ke langit Siapa yang menggunakan kekuatan leluhur? Tidak mungkin, ini adalah tanda seseorang berubah menjadi dewa serigala salju Ucap salah satu leluhur tua suku elf Semua orang termasuk kelompok dewa pengusnah Mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh leluhur tersebut Hanya Dewi Elf tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan tenang di sana Dia suamiku Suamiku ternyata telah benar-benar menguasai teknik paling kuat dari suku elf kita Bahkan dia telah mewarisi darah dari leluhur dewa serigala salju yang menjadi simbol dari suku elf kita Ucap Dewi Elf dengan wajah penuh kebanggaan Sukun Pantas, pantas Akhirnya suku elfku memiliki ahli waris untuk menjadi dewa serigala yang baru Teriak leluhur suku elf dengan air mata penuh kebahagiaan Dengarkan aku, pergi, serang mereka semua, bunuh mereka semua Ucap leluhur tua suku elf Untuk sekarang tidak, yang benar para leluhur yang akan membunuh mereka untuk menghormati dewa serigala suku elf yang baru Ucap pemimpin lama dari suku elf Buom Seluruh leluhur yang mendengar perintah dari pemimpin lama Mereka tidak menolak Bagi mereka, dewa serigala yang baru adalah berkah untuk suku elf mereka Dan lambang dari kejayaan suku elf Kalian ingin melawan kami? Tanya jenderal yang memimpin pasukan dewa pemusnah Iya, dengan begitu Kami bisa datang dan membantu dewa berkah kami yang sekarang Ucap leluhur suku elf dengan serius Merasakan aura dari para leluhur itu Wajah semua ahli di kelompok dewa pemusnah sangat jelek Awalnya mereka berpikir Tidak akan terjadi peperangan di sini Tapi sekarang hal-hal telah berubah menjadi sebaliknya Tentu saja mereka tahu tidak akan bisa menang melawan para leluhur suku elf ini Akhirnya setelah beberapa pertimbangan Pemimpin kelompok itu bersiap untuk mundur Mundur, teriak pemimpin tersebut dengan serius Tapi tiba-tiba wajah dewi elf berubah menjadi dingin dengan melebarkan tangannya Rambut hijaunya tiba-tiba berubah menjadi seperti warna salju yang jatuh di alam elf Bukan hanya dia tapi semua leluhur itu juga menjadi seperti itu Mata mereka memiliki kemiripan dengan bola mata serigala Bahkan secara tiba-tiba aura mereka lebih kuat dari sebelumnya Bunuh, jangan ada yang tersisa Teriak dewi elf Swiss Buom, kalian apa tidak takut jika tuan kami menyatakan perang dengan kalian? Ucap pemimpin tersebut yang mana dia juga seorang jenderal Tapi termasuk jenderal lemah daripada jenderal lainnya Takut, kenapa harus takut? Apa kalian tolol semua? Kalian sendiri yang datang menantang kami Maka dari itu, tidak ada dari kalian yang bisa lari dari sini Bahkan, jika kaisar langit ingin menjadi musuh suku elf kami Kami siap berperang dengan dia Bunuh dan jangan sisakan Teriak leluhur elf menyerang semua kelompok dewa pemusnah itu Buom, buom, buom Ah, dan teriakan kematian satu persatu dari pasukan jenderal tersebut Terdengar sangat keras di sana Keluarkan seluruh kekuatan kalian dan serang mereka Teriak jenderal lemah itu Buom, dan mimin geser ceritanya tetua alurmu Saudaraku bukankah wujud ini adalah dewa serigala dari suku elf? Tanya bayi kecil yang dalam wujud aslinya Iya saudaraku, aku telah menyatu dengan warisan dewa serigala salju Sekarang tubuhku juga bisa berubah menjadi bentuk serigala salju Itu juga berkat dari darahku yang cukup istimewa biadabnya Membentukku berhasil sampai wujud sekarang ini Jawab Sukun dengan bangga Mendengar hal itu, semua saudaranya mengangguk penuh pujian Tidak ada tanda-tanda mereka iri sedikit pun Dan malah mereka senang dengan peningkatan dari saudara mereka sekarang Iya, kalian serius maka aku juga akan serius Ucap Bin Zhao Perlahan tubuhnya dilahap oleh cahaya emas Yang membuat dia menyatu dengan wujud dewa tombak di belakangnya Long Aotian tidak banyak berbicara lagi Dan dia juga mengubah wujudnya ke bentuk naga darah Karena sekarang dia telah menjadi dewa perang Dan secara kebetulan hal itu cocok dengan darahnya Membuat dia dapat berubah menjadi bentuk naga darah asli Saudara-saudaraku, ayo Ucap Bin Zhao yang telah menjadi dewa perang emas raksasa itu Baik, ucap keempatnya serentak Dua naga yang memiliki bentuk berbeda berputar di sekeling tubuh Bin Zhao Diikuti dengan baik kecil serta Sukun yang memiliki wujud harimau Dan serigala membuat semua mata takjub melihat sosok emas raksasa tersebut Ini, apakah mereka benar-benar saudara dari Kaisar? Fikir Jenderal Zhao tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang Kalian akan mati Teriak dewa naga berkepala sembilan di langit Coba kau rasakan tombakku Teriak Bin Zhao mengayunkan tombaknya ke arah dewa naga berkepala sembilan Buom, 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 buom Di langit lima saudara bersama-sama menyerang dewa naga ular Pertarungan mereka meskipun sudah menjauh dari pasukan lainnya Tapi mereka dapat melihat betapa luar biasanya kekuatan gabungan dari kelima berandalan itu Buom, muaom, roar Kelimanya terlihat menyerang dengan hebat di langit Tapi tidak ada yang tahu kalau kelimanya berusaha untuk bertahan dan menyerang secara bergantian Tapi mereka masih tetap tidak bisa menembus kulit dewa naga ular berkepala sembilan itu Karena meskipun mereka semua bergabung Tapi tingkat dewa naga berkepala sembilan jauh di atas mereka Buom, hahaha Kalian memang kuat Tapi sayangnya kalian tidak akan bisa menembus kulit dewa ini Teriak dewa naga berkepala sembilan dengan bangga Sial, kulit ular ini terlalu keras Ucap naga kecil kesal Jika dia berada di puncaknya saat di zamannya dulu Maka naga berkepala sembilan ini hanya akan menjadi semut bagi dia Tapi sekarang Dia tidak mempunyai pilihan lain mengakui kalau kekuatan dan pertahanan ular ini Sangatlah luar biasa kuatnya Walaupun mereka bergabung menyerangnya Tetap saja tidak ada hasil yang memuaskan Menyerahlah kalian para biadab Atau bersiap untuk mati Ucap dewa naga berkepala sembilan Menyerah Hahaha Itu bukan gaya kami Ucap tawa Bing Zhao Diikuti dengan ayunan tombaknya Dan Sukun menyerang secara bersamaan Buom Sukun dan Bing Zhao dipukul mundur oleh dewa naga berkepala sembilan itu Tapi Long Aotian dan naga kecil Mereka berdua sudah menunggu saat-saat itu Dan mereka langsung menyerang naga berkepala sembilan Dengan kekuatan penuh mereka masing-masing Buom Buom Hahaha Percuma saja serangan kalian Kulitku adalah yang paling kuat dari apapun Hanya mengandalkan kekuatan kalian yang belum apa-apa di mataku Tentu tidak akan bisa menembusnya begitu saja Ucap naga berkepala sembilan dengan mengejek mereka berlima Swiss Kalau begitu Rasakan cakaranku ini Teriak bayi kecil Muawom Buom Hahaha Dasar lemah Dasar payah Bahkan naga langit yang sangat kuat di saat itu pun sangat lemah sekarang Apalagi harimau bodoh sepertimu Baiklah Akanku tunjukkan padamu Betapa kuatnya aku Ucap dewa naga ular berkepala sembilan setelah menahan serangan dari bayi kecil Tapi saat dia akan menyerang bayi kecil Tiba-tiba suara aneh dan teriakan penuh kutukan membuat dia melihat ke arah langit Dengan diikuti delapan kepalanya juga Ah Aku tidak mau mati Minggir kalian Petir Air dan api menyatu Ucap sosok itu Setelah ucapan pria itu terdengar Petir menyerang secara bersamaan Dengan air dan api yang mengarah langsung ke dewa naga ular berkepala sembilan itu Tidak baik Ucap dewa naga berkepala sembilan ingin menghindari tiga serangan elemen tersebut Sayangnya dia terlambat dan berhasil ditelan oleh kekuatan tiga elemen yang dikirimkan langsung oleh sosok tersebut Dan sosok itu adalah Lim Guang Buong Bajingan Ucap dewa naga Petir menyambar dewa ular dengan kuat Namun masih tidak terlalu berdampak kepadanya Tapi dengan ditambahkan serangan elemen air oleh Lim Guang Langsung memperkuat petir itu berkali-kali lipat dari sebelumnya Akibatnya, dewa naga berkepala sembilan ditembak oleh petir tersebut sampai hangus Belum sampai di situ Elemen api Lim Guang membakar tubuhnya juga Itu juga hampir membuat dia menangis Awalnya dia dengan sombong mengatakan kalau kulitnya sangat keras Tapi sekarang dia hampir saja dimasak oleh serangan elemen dari Lim Guang itu Sial Dia belum matang Ucap naga kecil yang melihat tubuh gosong dewa naga berkepala sembilan dengan marah Buong Sial Tidak adakah yang bisa menjelaskan padaku apa yang terjadi di sini Ucap Lim Guang yang merasakan sakit di pantat karena jatuh begitu keras ke bawah Bajingan kau akan mati Teriak dewa naga kepala sembilan dengan marah melihat ke arah Lim Guang Dia menyerang Lim Guang dengan apinya Tapi sebelum dia mengeluarkan serangan itu Sosok pria tampan muncul dan menendang kepalanya Buong Roar Hei Jangan menyentuh saudaraku Ucap Lintian yang baru saja menendang kepala dewa naga kepala sembilan itu Wow Kakak kembali Ucap naga kecil kaget melihat Lintian Bajingan kau akanku Belum dia selesai berbicara Lintian menghilang di depannya Tapi dia tidak bisa melihat ke bawah perutnya Kalau Lintian telah berada tepat di perutnya itu Buong Uhuh Penjagaanmu benar-benar kurang Ucap Lintian dengan senyum dingin Langsung dewa naga terbang diikuti dengan delapan kepalanya Yang sama-sama merasakan sakit akibat pukulan Lintian Buong Roar Dewa naga berkepala sembilan jatuh dan melihat sosok yang memukulnya Pria itu menggunakan armor emas Dengan tangan kanannya memegang tombak emas Bajingan teriak dewa naga berkepala sembilan dengan sangat marah bercampur kesal Kau Kau Bagaimana bisa Tidak mungkin Ucap dewa laut darah dengan gemetar memandang Lintian Kenapa tidak bisa Apa yang kau takutkan Ucap Lintian dengan senyum di wajahnya Tik Tidak mungkin Kau bagaimana bisa Kenapa kau bisa disini Tanya dewa laut darah dengan gemetar menatap Lintian Tiga jenderal yang melihat kedatangan Lintian gemetar Karena mereka sangat gembira Akhirnya mereka melihat armor kaisar dan tombak kaisar yang telah lama hilang dari alam langit ini Salam hormat untuk kaisar langit Ucap tiga jenderal dengan hormat berlutut di depan Lintian Swiss Salam hormat untuk kaisar Teriak seluruh pasukan di sisi tiga jenderal dengan penuh kebahagiaan Bangun kalian semua Saatnya kita untuk mengembalikan negeri langit ke tangan pemiliknya Tiga jenderal Bunuh seluruh pengkhianat Jangan tinggalkan satu pun Kalian harusnya mengerti bukan Perintah Lintian dengan suara tenang dan penuh kewibawaan Kami siap melaksanakan perintah kaisar Jawab mereka serentak Ketiga jenderal langsung berdiri dan memimpin pasukan mereka untuk mengalahkan kelompok dewa laut darah Dan dewa penghancur Semangat pasukan tiga jenderal menjadi lebih besar saat kemunculan Lintian Bahkan beberapa jenderal tua yang terlihat tidak ingin hidup lagi Mereka mengubah sikap mereka Mereka lebih bersemangat dan sangat ingin hidup untuk melihat masa depan yang akan dibuat oleh kaisar baru mereka Buom, Roar, siapa kau? Apakah kau kaisar langit atau anak haramnya? Tanya dewa naga berkepala sembilan dengan penuh kebencian Anak haram matamu Aku, aku adalah Lintian Dan kaisar langit mungkin bisa dianggap sebagai setengah guruku Tapi aku tidak pernah bertemu dengan dia di masa hidupnya Tapi kamu juga bisa memanggilku sebagai kaisar langit yang agung Bagaimana? Ada lagi yang akan kau tanyakan Jawab Lintian yang membuat dewa naga ular semakin kesal dengan sikap Lintian yang sombong Aku ingin siapapun yang berhubungan dengan kaisar langit mati Teriak dewa naga ular berkepala sembilan dengan marah menyerang ke arah Lintian Buom, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut dari kaisarku Ucap Ziyan Ling yang muncul di depan Lintian Dia menahan serangan dewa ular berkepala sembilan itu Kau oar, kenapa lalat muncul satu demi satu? Kalian membuatku kesal Ucap dewa naga ular dengan marah Kenapa kau bingung dengan seekor lalat? Apa kau tidak pernah melihat lalat? Oh, aku lupa kau ini naga dengan sembilan otak Jadi kau pasti hanya memiliki satu otak Tapi mungkin juga tidak ada otak Ucap roh alam bawah yang berada di atas kepala Lintian Anjing kecil, apakah kau ingin mati? Hanya seekor anjing yang suka membuang kotoran berani berbicara seperti itu padaku Teriak dewa naga berkepala sembilan dengan marah Sial, siapa anjing kotor? Bapakmu yang kotor dan seluruh keluargamu kotor Aku benar-benar sangat ingin memukul kepalamu itu Teriak roh alam bawah dengan marah Baiklah, bagaimana jika kau membantu mengukul kepalanya? Ucap Lintian Bolehkah Kaisar Lin? Ucap roh alam bawah tersebut Tentu saja boleh Oh iya, aku lupa memberimu nama Namamu sekarang adalah Lang kecil Ucap Lintian sambil tersenyum Hahaha, akhirnya aku punya nama Bagus Aku lang kecil Aku akan menggigit ekor ular ini Ucap lang kecil dengan bahagia Lang kecil langsung turun dari kepala Lintian Dia mendatangi Dewa Naga Kepala Sembilan dengan tenang tanpa panik sedikitpun di wajahnya Anjing kecil mati kau Ucap Dewa Naga Kepala Sembilan dengan marah Bam! Tiba-tiba lang kecil yang tadinya hanya seukuran kepalan tangan Sekarang berubah menjadi besar Dan dia bahkan sama besarnya dengan bayi kecil dan naga kecil Dengan bentuk cerberus membuat dia terlihat menyeramkan saat dilihat Kau, cerberus sang penjaga neraka Bagaimana bisa? Ucap Dewa Naga dengan neri Berisik Lang kecil langsung muncul di belakang ekor dari Dewa Naga berkepala sembilan itu Dengan tiga kepalanya dia menggigit dan mengayunkan tubuh raksasa dari Dewa Naga Bagaikan mainan yang suka dimainkan anjing Dan setelah puas dia langsung dilempar dengan santai Buom Roar Xi Yanling Pimpin timmu untuk kesana Dan cobalah menahan mereka jika kamu bisa Dan jika kamu tidak bisa Maka bawa mereka kesini Perintah Lin Tian dengan serius kepada Xi Yanling Baik Kaisar Lin Saya akan pergi Jawab Xi Yanling langsung menghilang dari depan Lin Tian Lang kecil kembali Sudah saatnya membunuh binatang jahat itu Ucap Lin Tian Baik Kaisar Lang kecil langsung kembali ke sisi Lin Tian Sambil berdiri di depan Lin Tian Seperti anjing penjaga yang siap melindungi tuannya Swiss Kakak Baguslah kamu sudah kembali Ucap bayi kecil yang berdiri di depan dan di tengah antara sukun dalam wujud serigala salju Dan lang kecil Hahaha Adik kamu kembali Baguslah Mari kita habisi naga itu sekarang Ucap Bing Zhao berdiri di belakang Lin Tian Kakak Kami siap Ucap naga kecil yang berada di atas kepala Lin Tian Adik kecil ayo Ucap Long Aotian yang mengelilingi tubuh Lin Tian Semua orang yang melihat Lin Tian dikelilingi berbagai jenis dan kekuatan membuat mereka takjub Tidak termasuk Dewa Laut Darah dan Dewa Naga Ular Mereka benar-benar memandang Lin Tian lebih tinggi daripada Kaisar Langit Karena bagaimanapun, mana mungkin Kaisar Langit terdahulu bisa membuat kekuatan seperti Lin Tian di sisinya Dia apakah benar Kaisar kita? Tanya salah satu jenderal yang kagum melihat enam makhluk berbeda yang mewakili setiap kekuatan berada di sisinya Kau, Dewa Naga Kepala Sembilan bahkan neri melihat formasi Lin Tian Dia benar-benar tidak pernah membayangkan kalau Kaisar baru ini bahkan lebih menakjubkan daripada Kaisar Langit terdahulu Dewa Naga Kepala Sembilan Kau telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Dengan patuh kau harus menerima hukumanmu Ucap Lin Tian dengan suara dingin memandangnya Apa kau fikir aku takut dengan kalian? Mereka hanyalah orang-orang terdekatmu Pantas mereka berada di sisimu Jadi jangan terlalu bangga bocah Jawab Dewa Naga Kepala Sembilan dengan dingin kepada Lin Tian Kau belum percaya dengan kemampuan yang aku miliki Jadi kau sepertinya tidak akan bisa melihat peti mati sebelum kau melihat kenyataannya Ucap Lin Tian Lin Tian lalu menutup matanya Dan secara perlahan di kening Lin Tian ada simbol istana muncul Simbol istana itu berwarna emas dan terlihat bercahaya Setelah simbol emas itu muncul Seluruh alam langit bergetar Bahkan negeri langit juga merasakan getarannya Tunduklah padaku dan dengarkan perintahku Kemarilah sambut Kaisar baru kalian Ucap Lin Tian Buong, Muawong, Ar, Roar Seluruh alam langit bergetar Dan berbagai raungan terdengar di setiap sisi alam langit Yang menyebabkan keributan luar biasa di alam langit Dia, dia benar-benar menguasainya Kenapa dia melawan takdir lagi? Teriak leluhur roh dengan marah Leluhur roh sangat marah saat tahu kalau takdir yang dia lihat telah berubah lagi Bahkan saat dia mencoba melihat lagi Dan lagi, takdir itu terus berubah tidak jelas akhir dari takdir tersebut Kenapa? Kenapa orang ini lahir di saat seperti ini? Kenapa? Teriak leluhur roh dengan marah dan penuh kebencian Bukannya dia marah karena Lin Tian melawan takdirnya Tapi dia marah karena kenapa Lin Tian tidak lahir di zamannya Jika dia lahir di zamannya Maka seluruh saudara dan keluarganya tidak akan mati sia-sia saat itu Dan meskipun dia melihat sendiri takdir dari seluruh orang-orang terdekatnya Tapi akhirnya dia tidak dapat mengubah takdir mereka Mereka akhirnya mati tepat di depan mata leluhur roh sendiri Hal itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya Karena itulah saat kehancuran zaman kuno Dia pun hanya terus percaya kepada takdir Kadang ada beberapa orang yang menyimpang dari takdirnya Tapi pada akhirnya dia mati sesuai takdiri yang dia lihat Tapi Lin Tian Dia bahkan tidak tahu dari apa pria itu terbuat Hingga dia mengubah satu demi satu takdirnya Dan orang di sekitar dia dengan begitu mudah Hahaha lucu sekali Takdir dulu mempermainkanku Tapi sekarang takdir yang dikatakan itu tidak dapat melawan pemuda Yang bahkan belum berumur seratus tahun Ucap leluhur roh dengan tertawa gila di tempatnya Pindah ceritanya tetua alurmu Di alam elemen Saat ini Lin Sang dan Jendral Wanita itu masih duduk menikmati waktu mereka Bahkan saat alam lain sibuk berperang Tapi mereka hanya menikmati teh dan mengobrol dengan santai di sana Buom Ini Wajah keduanya sangat kaget Mereka dapat merasakan getaran hebat dari seluruh alam elemen Dan hal ini baru pertama kalinya terjadi sejak berdirinya alam langit Lin Sang yang bingung untuk sementara waktu Dia tiba-tiba tersenyum Perlahan dia tertawa gila di sana Yang membuat Jendral Wanita itu menjadi bingung Nah Nona Sepertinya cucuku telah kembali Dan mungkin sekarang kelompokmu dalam bahaya Ucap Lin Sang yang langsung membuat Jendral Wanita itu gemetar Bagaimana bisa pemuda itu melakukan hal seperti ini Itu mustahil baginya untuk mengalahkan Dewa Laut Darah Dan yang lainnya Jawab Jendral Wanita Kau salah Cucuku itu lebih kuat dari apa yang kau bayangkan Dan ada satu hal yang harus kamu tahu Iya Karena cucuku berani menggunakan kekuatan tersebut Maka sudah dipastikan dia tidak akan menyembunyikan siapa dia lagi Ucap Lin Sang dengan senyum penuh kebanggaan Apa maksudmu? Tanya Jendral Wanita itu Oh Maksudku Kebetulan cucuku mendapatkan warisan Kaisar Langit Dan sekarang dia adalah Kaisar Langit yang baru Jelas Lin Sang Apa? Semua orang di sana termasuk Jendral Wanita kaget Bagaimana tidak? Dia tentu jelas maksud dari ucapan Lin Sang itu Tidak mungkin Mana mungkin ada orang yang dapat mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit itu Teriak Jendral Wanita yang sekarang tidak setenang sebelumnya Lin Sang tidak menjawab Dia lebih mengerti cucunya daripada yang lain sejak dia bertemu dengannya Apalagi semua yang telah dilakukan Lin Tian membuat dia bangga Dan juga yakin tanpa syarat kepada Lin Tian Mimin geser lagi ceritanya tetua alurmu Hem Aura yang mirip Tapi juga berbeda Ucap Dewa Penghancur dengan suara dingin Tuan Sosok hitam muncul dan berlutut di hadapan Dewa Penghancur tersebut Tapi kali ini sosok itu benar-benar berbeda Karena aura di tubuhnya sangatlah kuat Jika Lin Tian ada di sana Mungkin dia akan tahu apa basisis kultivasi orang itu Apakah mereka telah pergi? Tanya Dewa Penghancur Sudah Tuan Sesuai perintah Anda Beberapa dari mereka telah pergi Dan saya baru saja mengirim orang itu untuk membantu juga Jawab bawahannya tersebut Mendengar hal itu Dewa Penghancur mengangguk Tapi untuk sementara dia tiba-tiba terdiam Pria itu masih berlutut menunggu tuannya berbicara lagi Karena dia jelas sifat tuannya sekarang sedang memikirkan sesuatu yang telah membuat dia kesal atau bingung Kamu Pergilah dan bantu mereka Jika mereka telah kalah Kembalilah dan ceritakan semuanya padaku Apa kamu mengerti? Perintah Dewa Penghancur secara tiba-tiba Tuan, bukankah tidak pantas untukku turun tangan? Mereka hanyalah semut bagi kita Kenapa aku harus turun tangan? Tanya pria itu Jangan remehkan goncangan yang terjadi barusan Jika aku benar Maka Kaisar Langit yang baru telah muncul di negeri langit Jelas Dewa Penghancur dengan suara dingin Itu Wajah pria tersebut berubah menjadi aneh Dia tentu mengerti apa yang dimaksud oleh Dewa Penghancur Tapi baginya Hal tersebut tidak mungkin adanya Mana mungkin ada orang yang cocok dengan warisan Kaisar Langit Dia juga tahu apa yang dimaksud warisan Kaisar Langit itu Hanyalah teknik Dan juga cara kultivasi yang telah dilakukan Kaisar Langit selama masa hidupnya Pergilah Lakukan apa yang aku katakan tadi Ucap Dewa Penghancur dengan tenang setelah beberapa saat dia mencoba tenang Baik Tuan Pria itu akhirnya pergi dari tempat Dewa Penghancur Yang sekarang telah berdiri dengan dingin memandang ke langit Dia mengejek dirinya sendiri tentang apa yang dia lakukan dulu Sepertinya kamu bingung Ucap sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Dewa Penghancur Aku bukan bingung Tapi aku hanya menyesal karena gagal menghancurkan seluruh warisan orang itu Jika aku tahu hal ini akan terjadi Maka lebih baik aku menghancurkan seluruh warisan yang dia tinggalkan sepenuhnya Jawab Dewa Penghancur Pria misterius itu tidak menjawab Dia hanya menghela nafas dengan sikap yang ditampilkan oleh Dewa Penghancur tersebut Hitam atau putih Tapi apa yang sebenarnya kamu pilih Itulah yang akan membimbing kamu masuk ke dalam jurang penyesalan Atau rasa bahagia yang luar biasa Oke mingung geser ceritanya tetua alurmu Buom Ar Phoenix S milik alam S tiba-tiba muncul di hadapannya Lintian Sambil dia mengelilinginya dengan penuh kerinduan Melihat roh Phoenix wajah Dewa Naga Kepala Sembilan menjadi lebih jelek Sudah saatnya kita akhiri ini Ucap Lintian Iya Jawab 5 berandalan ditambah 1 anjing bodoh dengan serentak Teknik 8 elemen Pedang hukuman Ucap Lintian mengangkat pedang elemennya ke langit Di langit sebuah pedang besar dengan aura kuno terbang dengan bangga di langit Dan kini ujung pedang itu telah mengarah tepat ke Dewa Naga Kepala Sembilan Pedang itu Tidak Aku tidak akan kalah Teriak Dewa Naga Kepala Sembilan Dia langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan pedang yang berasal dari Lintian itu Buom Uhu Dewa Naga Kepala Sembilan terlempar dengan jauh setelah terkena serangan pedang yang dihasilkan oleh Lintian tersebut Teknik gaya tombak Tombak Dewa Tombak Ucap Lintian yang secara langsung mengganti senjatanya tadi dengan tombak sekarang Buom Aku tidak akan mati semudah itu Teriak Dewa Naga Kepala Sembilan dengan keras Serang Teriak Lintian mengangkat tombaknya Dan langsung menyerang lagi Dewa Naga Berkepala Sembilan itu Buom Buom Ah Dan salah satu kepala Dewa Naga tertusuk oleh tombak Bing Zhao Hal itu membuat Dewa Naga Ular menjadi sangat kesakitan Tapi belum selesai dia akan berhenti merasakan sakit Dia diserang lagi oleh Lintian dengan tebasan pedangnya Buom Tidak Bagaimana mungkin Bahkan Kaisar Langit yang dulu tidak akan dapat memotong kepalaku Jika dipotong juga akan kembali lagi Ucap Dewa Naga yang telah kehilangan tiga kepalanya Dia tidak menyangka kalau dia bahkan bisa kehilangan tiga kepala oleh serangan gabungan Lintian dan yang lainnya Tapi yang membuat dia marah adalah Kepala yang terpotong itu tidak beregenerasi lagi Apapun yang kupotong dengan pedang di tanganku ini tidak akan bisa beregenerasi lagi Karena aku telah menggabungkan delapan elemen dengan energi Kaisarku Tentu yang lainnya juga telah aku berikan energi Kaisarku juga Jadi pukulan atau serangan mereka bisa kurang lebih sama denganku Ucap Lintian dengan senyum di wajahnya Bangsat kau Dewa Naga Kepala Sembilan sangat marah Buom, R, Phoenix S milik Alam S dan juga pelindung dari Ying Huan Huan membekukan salah satu kepala Dewa Naga tersebut Diikuti dengan Sukun dan Lang Kecil Mereka menghancurkan kepala yang telah membeku itu dengan cakar mereka Tidak, kenapa orang itu belum datang? Fikir Dewa Naga Kepala Sembilan yang sudah mulai ketakutan Dia tidak menyangka di saat Lintian bergabung dengan para saudara-saudaranya akan sekuat ini Jika dia tahu mungkin dia sudah kabur sejak tadi Dan jika dia kabur dari tadi mungkin empat kepalanya tidak akan hilang Sayangnya itu hanyalah penyesalan yang ada di hatinya Karena dia tidak bisa lagi mengembalikan waktu seperti semula Tentu termasuk kepala yang telah hilang Sial! Kakak, kenapa kau menghancurkan kepala mereka? Padahal aku ingin membuat sate naga Ucap bayi kecil melihat kalau empat kepala dari Dewa Naga sudah hancur Bukankah kau hanya membutuhkan dagingnya? Lihatlah, betapa besar badan naga kepala sembilan itu Meskipun sembilan kepalanya hilang Aku yakin dagingnya cukup untuk pasukan kita Jawab Lintian Geluk, nyam, nyam, nyam Tiba-tiba bayi kecil dan naga kecil saling pandang Mereka tiba-tiba seperti mengerti apa yang akan direncanakan oleh kakak mereka itu Oi, kakak, apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan tubuh Dewa Naga ini jatuh ke kakak besar Maka kita tidak mungkin dapat lebih banyak Ucap naga kecil dengan suara hanya mereka yang bisa mendengar Sial, cobalah menipu mata kakak Dan sembunyikan beberapa daging mereka ke dalam cincin atau ruang rahasiamu Jawab bayi kecil Baiklah kak, kalau begitu mari bekerja sama Ucap naga kecil setuju dengan rencana bayi kecil Buom, ah Teriakan Dewa Naga Kepala Sembilan terdengar sangat keras Karena merasakan sakit saat kepalanya terputus lagi Salah satu kepala dari Dewa Naga langsung terputus lagi dari serangan gabungan bayi kecil Dan juga naga kecil Lalu secara sembunyi-sembunyi di saat Lintian Dan yang lainnya sibuk Mereka berdua langsung saling membantu menyimpan kepala Dewa Naga itu Tanpa diketahui sedikitpun oleh Lintian Kak, ekornya sepertinya enak Ucap naga kecil melihat ekor Dewa Naga Ular yang berisi itu Sial, potong saja Ucap bayi kecil yang juga membayangkan apa rencana dia untuk ekor Dewa Naga itu Buom, ah Bajingan ekorku Teriak kesakitan Dewa Naga kembali terdengar Dan pada akhirnya Gabungan dari Lintian dan yang lainnya membuat Dewa Naga kehilangan semangat juangnya Bahkan, terlihat dia sudah mulai menyerah untuk melawan Lintian dan berharap bisa kabur dari sini Sial, aku harus kabur dari sini Bagaimanapun caranya Ucap Dewa Naga yang sekarang kepalanya sisa tiga Jelas kalau terus begini, maka dia akan mati tanpa kepala dan ekornya Suis, mana mungkin aku biarkan kau kabur dari kami Ucap Bing Zhao dalam wujud Dewa Tombak yang besar Dia langsung mengayunkan tombaknya ke arah tubuh Dewa Naga tersebut Ah, teriakan kesakitan Dewa Naga kembali terdengar Dewa Naga tertusuk oleh tombak Bing Zhao Dan langsung tertancap ke tanah di bawahnya dengan suara yang bergemuruh Hei kakak, sepertinya kita sudah tidak bisa mengambil yang lain lagi Ucap Naga kecil kepada bayi kecil Itu sudah cukup untuk kita Aku mendapatkan tiga Kamu berapa? Tanya bayi kecil Cuman dua potong kak Ditambah beberapa potongan kecil daging naga bodoh ini Jawab Naga kecil Bagus Sembunyikan jangan sampai kakak tahu Ucap bayi kecil dengan senyum puas Dengan begini dia dan naga kecil bisa menyimpan sedikit daging untuk mereka makan nanti Mana mungkin mereka rela berbagi daging naga dengan orang lain Apalagi naga ini baru saja menjadi naga sejati Tentu dagingnya lebih enak daripada naga tua yang sudah lama menjadi naga Dan juga keduanya tidak ingin bekerja tanpa keuntungan setelah semuanya Jika kau membunuhku Tuanku tidak akan memaafkanmu Teriak dewa naga dengan marah Hei bodoh Kau bisa diam Kami tidak bisa digertak Lebih baik kita potong dua kepalanya lagi Agar dia bisa diam Bagaimana menurutmu kak? Tanya bayi kecil Aku setuju dengan kakak bayi Tambah naga kecil Itu bagus Tapi itu juga jelek Lihatlah apa yang kalian lakukan dengan membakar atau menghancurkan kepala Mereka Itu telah membuang daging yang enak Sungguh sia-sia Ucap Lintian berpura-pura kesal Tentu bayi kecil dan naga kecil berpura-pura malu setelah mendengar ocehan Lintian kepada mereka Jelas kalau sekarang mereka tidak bisa mendapatkan lagi kepala naga ini Yah, hati mereka cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan Kadang orang harus puas dengan apa yang ada sekarang Daripada mereka terus bernapsu Yang akhirnya tidak mendapatkan apapun Daging tidak dapat malah mereka akan dihajar habis-habisan oleh Lintian Kau, kau Wajah dewa naga merasakan sakit di hatinya untuk pertama kali Mana pernah dia dianiaya sampai seperti ini oleh orang lain Bahkan di saat dia bersama dengan tuannya Atau kalah bertarung dari lawannya dulu Dia tidak pernah merasakan hal memalukan seperti ini Baiklah, adik, bagaimana cara kita memotongnya? Tanya Bing Zhao Potong semua kepala mereka Dan kebetulan api dewa naga butuh roh kuat Jadi dia cocok untuk jadi makanan apiku Jawab Lintian Baiklah Bing Zhao langsung mengayunkan tombaknya ke arah tiga kepala yang tersisa itu Sekejap mata saja tiga kepala itu pun langsung terpisah dari tubuh dewa naga Yang mengakibatkan darah hitam langsung keluar seperti air terjun Giliaranmu api kecil Ucap Lintian Api dewa naga langsung keluar dan mengisap roh dari dewa naga berkepala sembilan tersebut Setelah api itu mengisapnya Api dewa naga merasakan kalau ada perubahan besar di dalam tubuhnya Dia melihat ke arah Lintian Untuk meminta izin kembali dulu agar bisa menyerap semua energi roh itu Kembalilah Jangan khawatirkan yang ada di sini Ucap Lintian Api dewa naga kembali ke dalam tubuh Lintian setelah menerima izinnya Lintian menghela nafas Lalu dia melihat ke arah mayat dewa naga dengan mata serius Nah, toh benar-benar sungguh berani Ucap suara yang berasal dari dalam mayat dewa naga kepala sembilan tersebut Tiba-tiba dari tubuh dewa naga itu keluar kabut hitam naik ke langit Dan sosok hitam muncul di hadapan Lintian Dan para saudaranya Tentu melihat sosok hitam itu wajah mereka berubah sangat serius Aku tidak menyangka Kalau kau tidak mati Ucap dewa penghancur melihat Lintian dan yang lainnya Oh, jadi kau adalah dewa penghancur Kenapa di saat kepala sembilan yang bodoh ini mati Kau baru keluar Apa dia tidak ada artinya bagimu? Tanya bayi kecil menatap sosok hitam yang dia kenal itu Hahaha, kaisar hari maukah Ternyata kau masih bisa memulihkan dirimu sampai tingkat seperti itu Padahal sudah lama sejak kau menghilang Ucap dewa penghancur Cih Bayi kecil terlihat benar-benar tidak menyukai dewa penghancur itu Sepertinya orang-orang yang aku perintahkan dihalangi olehmu Ucap dewa penghancur menatap Lintian yang sangat tenang sejak dia muncul itu Lintian tidak menjawab Dia hanya tersenyum sebagai balasan dari ucapan dewa penghancur itu Melihat Lintian diam Dewa penghancur agak tidak menyukainya Tapi dia kembali tersenyum setelah memikirkan beberapa hal Baiklah, kau menang kali ini kaisar langit Ucap sosok itu Oh, sangat jarang kau mengakui kekalahanmu Ada apa? Apa kau memiliki rencana lain? Tanya Lintian Hahaha, sebenarnya kalah atau menang aku tidak peduli Karena tujuanku pada akhirnya akan tetap tercapai Jawab dewa penghancur dengan santainya Mendengar hal itu Wajah Lintian sedikit aneh Dia benar-benar tidak mengerti jalan fikiran dari orang misterius ini Jika dia perang bukan untuk menguasai alam langit Lalu untuk apa? Untuk sementara waktu Lintian bahkan tidak bisa menebak apa yang direncanakan oleh orang itu Nah, apa kau tahu kalau di dunia ini dulu pernah berdiri zaman kuno? Ucap dewa penghancur secara tiba-tiba kepada Lintian Lintian yang mendengar pertanyaan itu langsung terdiam Dia memandang dewa penghancur dengan seribu pertanyaan Karena, bagaimana bisa orang ini mengetahui masalah zaman kuno? Hal tersebut benar-benar telah menghilang jauh dari dulu Tapi, sepertinya kau mengetahui sesuatu? Ya, itu lebih bagus, tapi juga buruk bagiku Ucap sosok itu Dari mana kau tahu zaman kuno? Bukankah zaman itu telah lama menghilang? Tanya Lintian bingung Hahaha, zaman itu boleh menghilang Tapi kenyataannya pasti masih ada sisa dari zaman kuno itu di dunia ini Dan aku telah menemukan satu tempat yang benar-benar terkait dengan itu Jawab dewa penghancur Lintian benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dicari oleh orang ini di zaman kuno itu Karena setahu dia, tidak ada apapun yang berkaitan di zaman kuno itu untuk dicari Aku pergi, sampai jumpa kaisar baru Ucap sosok itu menghilang bersamaan dengan keputusasaan dari kelompok dewa laut yang tersisa Lintian yang melihat orang itu pergi tidak menghentikannya Karena dia masih mempunyai hal yang harus dia lakukan di sini sekarang Para saudaraku Bunuh semua pengkhianat Dan bawa dewa laut darah ke hadapanku Ucap Lintian Baik, lima berandalan langsung pergi dari sisi Lintian Dan langsung menuju ke tempat perang yang masih berlangsung Mereka langsung membantu kelompok tiga jenderal Serta menangkap dewa laut darah Yang sudah panik melihat semua yang terjadi di depannya Buom, kenapa? Kenapa rencanaku bisa gagal? Teriak dewa laut darah memandang ke arah Lintian dengan kebencian Dia jelas akan berhasil jika Lintian dan yang lainnya tidak datang Dia jelas akan menang jika Lintian tidak membunuh dewa naga kepala sembilan Dan dia akan menang jika mereka semua mati di tangan tuannya Tapi jelas kalau tuannya sudah tidak menganggap dirinya berguna lagi karena telah gagal di sini Bahkan karena dia, banyak pasukan yang telah diciptakan oleh tuannya Dengan sumber daya yang sangat luar biasa banyaknya mati karena kegagalannya Jadi sekarang dia hanya bisa membenci pemuda tampan yang telah datang menghancurkan semua rencananya itu Jika dia bisa, maka dia sangat ingin membunuh Lintian dengan tangannya sendiri Kenapa katamu? Itu karena kau telah melakukan banyak dosa Ucap jenderal Zaul yang pergi menyerang dewa laut darah Rasakan ini pengkhianat, teriak jenderal Zaul Belum, dewa laut darah terlempar dan mengeluarkan darah dari mulutnya Uhuk, hahaha, kau katakan aku banyak dosa Jadi kau berpikir kaisar langit tidak berdosa Apakah kamu benar-benar telah tenggelam dengan sifat baik orang itu Sehingga kau tidak bisa melihat kenyataan yang ada Teriak dewa laut darah dengan emosi Dia tidak peduli lagi dengan hidup dan matinya Karena dia sudah menerima kekalahan yang dia dapat sekarang Lintian yang mendengar ucapan dewa laut darah sedikit mendesah Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan oleh kaisar langit Sampai bisa membuat dewa laut darah membenci Dan mengkhianati dirinya Kau tidak pantas menyebut nama kaisar langit Teriak marah Jenderal Zhao Walau dia tidak mengerti maksud dari perkataan dewa laut darah Tapi dia bisa merasakan kebencian yang berasal dari dewa laut darah untuk kaisar langit terdahulu Buom, uhuhu Dewa laut darah memuntahkan seteguk darah lagi Dia juga terbaring lemah di tanah dengan kedua matanya memandang langit yang ada di atasnya Hah, sepertinya aku benar-benar gagal Padahal sedikit lagi Dan sedikit lagi aku akan berhasil menghancurkan istana itu Ucap dewa laut darah yang tiba-tiba meneteskan air matanya di hadapan Jenderal Zhao yang kaget Lintian langsung muncul di hadapan dewa laut darah Dia memandangi dewa laut darah dengan ekspresi bingung Apa yang terjadi dulu? Dan siapa dewa penghancur itu? Bisakah kau ceritakan padaku? Tanya Lintian Uhuk, uhuk, aku tidak bisa Semua yang terjadi dulu adalah dosa yang aku lakukan Bersama beberapa orang Dan hal itu adalah kejadian yang memalukan bagi alam langit Tapi apa? Aku dan mereka terpaksa melakukannya Karena jika kami tidak melakukan hal itu Maka kami dan mungkin seluruh alam langit akan berdampak karena kejadian itu Lanjut dewa laut darah dengan menghela nafas sedih tanpa memandang Lintian sedikitpun Apakah itu benar-benar tidak dapat kau katakan? Tanya Lintian dengan serius Dewa laut darah menggelengkan kepalanya Dan untuk pertama kali dia memandang Lintian dengan tatapan yang berbeda dari yang sebelumnya Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu Apakah bisa? Tanya Dewa laut darah Tanyakanlah Jawab Lintian Untuk apa kamu menjadi kaisar langit? Apakah itu karena warisan orang itu? Makanya kamu menjadi kaisar langit? Tanya Dewa laut darah Tidak Itu tidak ada urusannya dengan warisan kaisar langit Tujuanku untuk menjadi kaisar langit adalah Untuk hidup tenang bersama seluruh keluargaku Karena Dimana kekuatan adalah nomor satu disini Jawab Lintian Hanya karena seluruh keluargamu Tanya Dewa laut darah dengan serius Iya Jika tidak ada warisan kaisar langit pun Aku masih bisa menjadi kaisar langit yang sebenarnya Jadi di mataku Warisan itu tidak terlalu penting Jawab Lintian Mendengar jawaban dari Lintian Wajah Dewa laut darah berubah Selama ini tujuannya adalah menjadi kaisar langit yang baru Karena dia tahu bahkan tuannya tidak tertarik dengan tahta kaisar langit Tapi dia berbeda Dia sangat ingin tahta itu Bukan karena hal lain Tapi karena dia ingin kekuatan yang lebih kuat dari yang lainnya Dia sangat ingin memiliki kekuatan untuk menguasai takdirnya sendiri Tapi sayangnya dia tahu kalau dirinya telah jatuh ke dalam kegelapan Saat memikirkan semua yang dia lakukan Membuat dia sedih Dia rela bekerja sama dengan Dewa Penghancur Serta menjadi pengikutnya Itu semua karena dia ingin kekuatan Tapi saat dia memikirkan berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh dan dia tumbalkan Demi kekuatan Tiba-tiba membuat dia sadar kalau memang dia telah jauh keluar dari keinginannya Ternyata benar Dari mana kamu mendapatkan benda itu? Tanya Dewa Laut Darah dengan gemetar Apa kamu masih ingat gelang ini? Tanya Lintian Tentu saja aku ingat Mana mungkin aku bisa lupa Ucap Dewa Laut Darah penuh air mata Gelang itu adalah barang yang dia berikan untuk orang yang dia cintai Aku pernah pergi ke kota laut Dan aku bertemu dengan roh pemilik gelang ini saat aku memeriksa istanamu Ucap Lintian dengan serius Apa? Apa dia telah mati? Bagaimana mungkin? Ucap Dewa Laut Darah meraung karena tidak percaya Lintian menghela nafas Dan mulai menceritakan pengalamannya di saat pergi ke tempat Dewa Laut Darah Saat Dewa Laut Darah mendengar semua yang diceritakan Lintian Wajahnya benar-benar sangat sedih Bahkan air matanya tidak dapat berhenti menetes Dia memang orang bodoh Dia bahkan tidak mau menyerah sampai hidupnya berakhir Dia bahkan tinggal di sana menungguku Kenapa? Kenapa kamu bodoh sekali? Ucap Dewa Laut Darah mengingat sosok cantik yang selalu mengganggu dia dan menemani dia dari kecil Kakak, aku akan menjadi istrimu Aku akan menjadi kuat dan menjadi permaisuri di istanamu Ucap wanita cantik yang tiba-tiba memeluk Dewa Laut Darah di waktu muda saat dia sedang berlatih pedang di rumah kecilnya dulu Kakak, aku mendapatkan ini dari ayah Katanya ini cocok untukmu Ucap gadis itu membawa sebuah Buah aneh kepada Dewa Laut Darah Setiap hari yang mereka habiskan mungkin adalah hal terindah dalam hidup Dewa Laut Darah Bahkan meskipun dia merasa kalau gadis itu terlalu banyak bicara Tapi sebenarnya dalam hati Dewa Laut Darah sangat senang karena ada dia di sisinya Memanggil dia kakak setiap hari Menemani dia berlatih setiap hari Bahkan saat dia akan naik ke alam langit Dan setelah dia ketahuan membunuh banyak orang sekalipun gadis yang telah menjadi wanita cantik itu pun masih setia berdiri di sampingnya Kakak, aku percaya dengan kakak, jadi tunggu aku Aku pasti akan ke alam langit untuk menemuimu lagi Ucap wanita cantik itu dengan air mata membasahi wajahnya Dewa Laut Darah hanya tersenyum sebagai balasan dari ucapan dan janji wanita itu Dia tahu kalau tidak mungkin bagi wanita itu untuk naik ke alam langit dengan bakatnya Bahkan dia kalau bukan menggunakan cara kotor untuk menjadi Dewa saat itu Dia tidak mungkin bisa naik bersama dengan tiga saudaranya yang lain Dia masih mencintaimu Bahkan dia mati-matian berlatih agar dapat bertemu denganmu lagi Sayangnya dia sadar kalau bakatnya tidak sehebat dirimu Dengan begitu agar suatu saat kamu bisa tahu kalau dia masih menunggumu Dengan harapan terakhir itulah dia meninggalkan jiwanya ke dalam gelang itu Ucap Lintian Aku berpikir, kalau aku bisa menjadi kaisar langit Maka aku bisa melawan takdirku Tapi aku salah Karena aku terlalu terobsesi Bahkan diriku lupa kalau ada seorang wanita yang sangat tulus menungguku di sana Ucap Dewa Laut Darah tersenyum sambil menghina kebodohan yang dia lakukan Lintian yang berdiri di sana menghela nafas Dia melihat ke arah pertempuran yang terjadi Dan sudah jelas kalau semuanya sudah dimenangkan oleh mereka Sedangkan lima berandalan telah kembali ke wujud mereka semula Dan setelah melihat penyesalan Dewa Laut Darah Hati kecil mereka menjadi tergerak Mereka berpikir untuk apa mereka menjadi kuat Untuk apa mereka melakukan semua ini Bahkan cerberus atau lang kecil terdiam Dan dia memikirkan semua ucapan dari Dewa Laut Darah dengan serius Dia dulu sangat liar Bahkan dia menelan sendiri roh alam bawah saat itu Dan akibatnya dia harus terkurung serta melayani Dewa Neraka Karena apa yang sudah dia lakukan Gelang Gelang yang ada di tangan Lintian hancur Dan tiba-tiba cahaya putih masuk ke dalam alis Dewa Laut Darah Cahaya itu berubah menjadi sosok yang sangat dia kenal Kakak, ucap sosok itu yang membuat Dewa Laut Darah bergetar Kamu, maafkan aku Cier Aku benar-benar salah Dan aku benar-benar telah melakukan dosa yang besar terhadap dirimu Ucap Dewa Laut Darah di alam sadarnya sambil berlutut Tidak, kakak tidak pernah salah Cier tahu kalau kakak melakukan semua itu untuk Cier Jawab wanita itu dengan senyum lembut Tapi aku, kakak Jika kita bereinkarnasi bersama Apakah kamu mau menjadi suamiku? Apakah kamu mau menjadi pangeranku? Meski aku lebih lemah darimu? Tanya wanita itu dengan lembut Aku mau Bahkan jika kita bereinkarnasi sampai seratus kali Kamu akan tetap menjadi wanitaku yang selalu ceria Jawab Dewa Laut Darah Baguslah Kalau begitu aku pergi dulu kakak Ucap wanita itu Bisakah kita pergi bersama? Tanya Dewa Laut Darah dengan lemah Tentu kak Tunggu sebentar Ini tidak akan lama Ucap Dewa Laut Darah Hehehe Pria itu orang baik kakak Jadi beritahu semua yang sudah kakak ketahui Itu semua sebagai balasan kebaikan dia Ucap si wanita Aku tahu itu Dewa Laut Darah membuka matanya Dan menatap lintian dengan senyum terima kasih yang tulus Meskipun ini bukan apa yang dia inginkan Tapi ini adalah akhir yang baik untuknya sendiri Aku hanya bisa mengatakan satu hal kepadamu Berhati-hatilah Baik itu terhadap tuanku Ataupun orang yang kamu anggap kaisar langit terdahulu Ucap Dewa Laut Darah mengingatkan lintian Aku mengerti Apakah ada yang kau inginkan dariku? Jawab lintian Kalau begitu Bisakah kamu membakarku? Ucap Dewa Laut Darah dengan senyum kebahagiaan Apakah kamu benar-benar ingin mati? Tanya bayi kecil agak aneh Aku hanya ingin pergi bersama dengan wanitaku Dan aku hanya berharap dapat bereinkarnasi bersama dengan dia Apakah kamu tahu kaisar harimau Kalau di dunia alam langit ini Tidak mudah bagi orang-orang sepertiku Untuk mendapatkan kebahagiaan Jawab Dewa Laut Darah Memandang bayi kecil dengan wajah Yang bahkan tanpa sedikit pun takut dengan kematian Bayi kecil terdiam Memang benar di dunia yang mereka tinggali ini Tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan tanpa kekuatan Bahkan jika kamu mempunyai kekuatan Jadi apa? Pasti akan ada beberapa musuhmu yang akan memburu Atau membunuh keluargamu tanpa pandang bulu Heis Tapi kan kamu bi? Baiklah Aku bisa Jawab Lintian yang sedari tadi diam Dan menghentikan kalimat yang akan dikeluarkan bayi kecil Kakak Bayi kecil tidak mengerti kenapa Lintian bahkan mau mengabulkan keinginan dari Dewa Laut Darah itu Dia dapat melihat kalau kakaknya mau Maka mungkin Dewa Laut Darah bisa menjadi bawahnya yang sangat setia Dan juga akan berguna untuk dirinya Tapi Terima kasih Ucap Dewa Laut Darah dengan tulus Perlahan dia menutup mata seperti telah menerima semuanya Dan saat dia menutup mata Saat itulah dia melihat seorang wanita cantik yang masih menunggu dia sampai bosan Kakak Apakah sudah selesai? Tanya wanita itu Aku bisa pergi bersamamu sekarang Ucap Dewa Laut Darah sambil menghelus kepala wanita itu Uh Aku bukan anak kecil kakak Ucap wanita itu agak jengkel atas perlakuan Dewa Laut Darah Dewa Laut Darah hanya tersenyum Dia tiba-tiba menghela nafas berat dan merasakan penyesalan setelah semua yang pernah dia lakukan dulu Bagaimana dia? Apakah dia bisa menjadi kaisar langit yang bermutu? Tanya si wanita itu kepada Dewa Laut Darah Tentu, aku yakin dengan dia Maka alam langit bisa maju dan lebih baik daripada di tangan bajingan itu Jawab Dewa Laut Darah dengan kepastian Hehehe, kalau begitu saat kita bereinkarnasi Mungkin kita dapat hidup tenang dan lebih baik dari dulu Ucap wanita itu penuh kebahagiaan sambil menggandeng tangan Dewa Laut Darah Sesaat keduanya menghilang menjadi cahaya Saat itu lintian yang berada tepat di depan tubuh Dewa Laut Darah Tiba-tiba tersenyum melihat dua cahaya yang terbang ke atas langit Yakinlah, di saat kalian bereinkarnasi dunia yang buruk ini akan jadi lebih baik di tanganku Ucap lintian dalam hatinya Dia langsung menggunakan kekuatan api dan membakar mayat Dewa Laut Darah dengan gelang yang masih dalam pelukannya itu Kaisar Ucap tiga jenderal yang berada di belakang lintian Mereka benar-benar bingung kenapa lintian menerima permintaan dari Dewa Laut Darah begitu saja Padahal mereka berfikiran sama dengan bayi kecil Tidak hanya mereka, tapi juga saudara lintian yang lain juga berfikiran sama Kuf, kalian yang tidak pernah merasakan kehilangan tidak akan dapat mengerti perasaan dia Hanya di saat kalian merasakan hal yang sama dengan dia Maka kalian akan mengerti dengan penderitaan yang dia alami Ucap lintian yang membuat semua di sana terdiam Bahkan beberapa prajurit terdekat juga ikut kaget dengan ucapan lintian Bayi kecil yang sementara diam seperti mengerti sesuatu Dan dia hanya menghela nafas berat Kakak benar Jika pun kita pernah menderita Belum tentu penderitaan yang kita alami lebih buruk dari orang lain Bahkan mungkin ada yang lebih buruk dari kita Tambah bayi kecil yang kembali ke wujud kucingnya Dan duduk di atas kepala lintian dengan tenang Baiklah, biarkan sisi alam laut darah menyerah Dan biarkan beberapa orang kepercayaan kita mengambil alih alam dewa laut darah Untuk sementara waktu Perintah lintian Baik kaisar Jawab tiga jenderal dengan hormat Setelah selesai mari adakan pertemuan Dan aku ingin seluruh alam langit tahu Kalau aku lintian kaisar langit baru akan duduk di tahtaku Ucap lintian Selamat kepada kaisar langit baru Selamat kepada kaisar langit baru Semua orang di sana berlutut setelah mendengar ucapan lintian Mereka merasa dengan lintian menjadi kaisar langit yang baru Mungkin untuk alam langit bergerak ke masa depan yang lebih baik dari sebelumnya Sepertinya mereka belum kembali Apakah ada masalah? Fikir lintian Mimin beralih cerita Di sisi rombongan pasukan khusus dan suku batu Yang berada jauh di perbatasan kota langit Buom Cih Xi Yanling terlihat menghapus jejak darah di bibirnya Dan memandang pria dengan pedang besar di tangannya itu Kau adalah pemimpin pasukan khusus istana langit Memang kau kuat Sayangnya bukan lawanku Ucap pria dengan pedang besar di tangannya itu Hei, aku tidak akan membiarkanmu lewat dari sini Ucap Xi Yanling Bodoh Ucap pria pedang besar itu mengeluarkan aura yang bahkan membuat wajah Xi Yanling menjadi jelek Dia juga melihat pasukannya agak terdesak akibat pertempuran dengan bawahan orang pedang besar yang jadi lawannya ini Seorang sepertimu harusnya tidak muncul di sini Bukankah itu berarti kamu melanggar peraturan? Ucap suara yang tiba-tiba muncul di dalam ruang itu Perlahan sosok dengan dua tanduk kecil di kepala muncul Dia berdiri di depan Xi Yanling dengan wajah tenang memandang pria pedang besar itu Kau siapa? Tanya pria pedang besar itu dengan heran Dia dapat merasakan kalau kekuatan pria ini lebih kuat dari dirinya Itu cukup membuat dia kaget Karena selama ini hanya ada orang itu atau tuannya yang memiliki kekuatan seperti pria di depannya ini Kau tidak layak tahu siapa aku Pergilah, perang telah selesai Dan tuanmu juga telah mundur Ucap sosok itu Mendengar ucapan tersebut Wajah pria pedang besar itu sedikit mengerut Dia lalu mengeluarkan batu komunikasinya Dan setelah ada perintah mundur dari tuannya Barulah dia sadar kalau dewa laut darah serta dewa naga kepala sembilan telah kalah Aku tidak menyangka kalau orang-orang ini akan kalah begitu saja Sungguh perjalanan yang sia-sia Ucap sosok pria pedang besar itu dengan nada agak marah Semuanya mundur Teriak pria itu kepada bawahannya yang tersisa Setelah bawahnya mundur Pria pedang besar itu menatap ke arah Ziyan Ling dengan serius Namaku Bijian Sang pembunuh naga Ingat itu Ucap Bijian menghilang bersama bawahnya Ziyan Ling mengepalkan tangannya dengan erat Sekarang dia sadar kalau kekuatannya benar-benar masih lemah Kalau bukan berkat suku batu suci Mungkin akan banyak bawahannya yang mati di sini Terima kasih senior telah menolong kami Ucap Ziyan Ling kepada pria tersebut Tidak perlu berterima kasih kepadaku Kita berada di sisi yang sama Dan melayani orang yang sama Balas pria iblis itu dengan senyum di wajahnya Senior apakah kamu juga adalah orang dari kaisar kami? Tanya Ziyan Ling heran Aku adalah budak dari tuanku Dan aku datang ke sini untuk pergi bersamamu Untuk menemui tuanku Apakah bisa? Ucap pria itu Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya